Beredar di media sosial video yang memperlihatkan satu unit mobil MPV berwarna hitam nyaris terjun bebas dari lantai dua salah satu gedung parkir. Rekaman tersebut diunggah oleh akun TikTok bernama Cikacoma Fred. Sabtu, dalam tayangan itu terlihat mobil Suzuki R3 yang menabrak pembatas parkir hingga nyaris jatuh ke lantai dasar, beruntungnya mobil tersebut tertahan sebuat beton. Sejumlah pria yang berada di lokasi kejadian juga terlihat berusaha membantu dengan menarik mobil tersebut. Belum diketahui secara pasti di mana dan kapan peristiwa itu terjadi. Namun, berdasarkan narasi dalam unggahan tersebut disebutkan tidak ada korban jiwa. Hanya saja beberapa motor yang terparkir di lantai dasar mengalami kerusakan karena tertimpa runtuhan tembok. Dilansir dari Kompas, Training Director Safety Defensive Consultant Indonesia SDI Sony Susmana mengatakan umumnya kejadian seperti ini menimpa mobil yang menggunakan transmisi mati. Sony menyampaikan sebelum pengemudi memindahkan tuas transmisi ke posisier, posisi kaki sebaiknya tetap standby di depan pedal rem atau cover brake. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.